Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Ayo Pus, Ayo. Hai. Ayo Mui. Ayo. Terima kasih telah menonton! Viva tunggu dong, jalannya cepet banget dong. Cepet dah, nanti kita telat. Om Ucok keburu bercerita. Pasti ditungguin deh. Jangan-jangan Om Ucok lupa. Masa sih, Vip? Teman-teman, ceritanya belum selesai kan? Belum dimulai malahan. Om Ucok dari tadi ditungguin belum nongol. Kesel aku. Ah, Om Ucok paregi. Iya, belum datang, Pus. Wah, rupanya kalian sudah kumpul di sini. Maaf semuanya ya, karena tadi Om Ucok harus antri untuk beli ini. Kirain lupa. Ya, tidaklah. Oh iya, Om juga membeli martabak sama kacang rebus. Supaya nanti kalian tambah asik mendengar cerita, Om. Wih, Om Ucok emang the best. Pada zaman dahulu kala, ada seorang dewi bernama Deak Parujar yang sangat senang sekali menenun. Nah, hasil tenunannya disebut kain ulos. Nah, suatu hari, Deak Parujar menemui mula jadi nabolon. Siapa itu mula jadi nabolon? Menurut kepercayaan orang Batak, dialah orang yang menguasai kayangan dan juga bumi ini. Jadi, kamu ingin pindah ke bumi? Benar, Yang Mulia. Ijinkan saya untuk menyepi di bumi. Tapi kehidupan di bumi lebih berat daripada di sini. Apa kamu siap? Hamba siap, Yang Mulia. Apakah kamu sudah menemukan tempat di mana kamu akan tinggal? Sudah, Yang Mulia. Ada sebuah danau indah bernama Danau Toba. Saya akan tinggal di sana. Kalau tekadmu sudah besar, aku tidak bisa mencegahnya. Semoga saja kamu menemukan ketenangan di sana. Indahnya danau ini? Iya, disinilah aku akan mendirikan rumah. Lalu aku akan menenun kain ulos terindah. Rumah di tepi pantai pastilah sangat indah dan tenang. Siapa yang bilang aku akan mendirikan rumah di tepi danau? Aku akan mendirikan rumah di sana. Ah, di tengah danau. Caranya? Aku akan membuat daratan. Hah? Di kayangan aku terkenal sebagai penenun yang baik. Ulos buatanku sangat kuat. Dan akan aku pakai untuk membuat daratan. Selamat, Dewi Daik Parujar. Ayo, fight me! Saat Dewi Daik Parujar sedang bekerja, diam-diam mulai jadi nabolon menemui naga besar bernama Raja Padoha. Wahai Raja Padoha, aku ada tugas untukmu. Apa itu yang mulia? Saya siap menjalankan segala titah paduka. Di Danau Toba, ada seorang Dewi yang hendak membuat daratan di tengah danau. Tugasmu adalah menggagalkannya. Kalau boleh saya tahu kenapa yang mulia menginginkan Dewi itu gagal. Aku tidak ingin melihatnya gagal. Aku hanya ingin tahu apakah niatnya tinggal di bumi itu benar-benar kuat dan tulus. Baiklah yang mulia akan segera hamba laksanakan. Dewi Daik Parujar sedang beristirahat sambil mengunya siri di kejauhan tanpa sebuah daratan. Usahamu hampir berhasil Dewi, daratannya hampir kelihatan. Kau benar, sebentar lagi kita akan mendirikan rumah di sana dan aku akan tinggal di sana. Bau sirimu harum sekali Dewi. Nah siri ini membuatku kembali bertenaga. Ayo kita bekerja lagi. Apa ini? Gepa bumi. Oh tidak, daratannya laksan lagi. Apa yang harus kita lakukan Dewi? Tenang, kita akan mulai dari awal lagi. Dewi Daik Parujar terus berusaha membuat daratan. Namun setiap dia hampir berhasil, sang naga menggoyangkan ekornya di dasar danau sehingga tanah pun berguncang. Naka sekali naga itu. Kalau aku jadi Dewi pasti udah stres. Pasti kamu jadi langsing, Mon. Eh ala ngecek kamu, Tom. Akhirnya Dewi menyadari kalau itu pasti bukan gempa bumi biasa. Dan dia melihat ekor naga menyembul ke permukaan air. Pasti dia memakai ulosnya untuk mengalahkan naga. Naga itu sangat besar. Ulos itu tidak kuat lah. Terus gimana dong? Dewi pun meminta bantuan kepala mulai jadi nabolo. Jadi kamu memerlukan senjata untuk mengalahkan naga itu? Benar yang mulia. Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya gara-gara naga itu. Kenapa kamu masih berusaha? Bukankah lebih baik kamu tinggal di kayangan? Tapi saya menyukai danau itu. Saya ingin tinggal di sana. Apa kamu yakin tidak ingin kembali? Benar yang mulia. Saya akan tetap tinggal di sana. Kalau begitu terimalah tali sakti ini. Lemparkan tali ini ke arah naga itu. Terima kasih banyak yang mulia. Bagaimana sekarang? Naga itu pasti sangat besar karena bisa menggoyang bumi. Apa yang ini tidak takut? Tidak, pasti akan aku hadapi. Sekarang kita harus memancing naga itu keluar dari dasar danau. Caranya seperti apa? Aku punya ide. Saat naga raja patuh ha sedang beristirahat, dia mencium bau yang sangat wangi. Bau apa ini? Wangi dan segar. Aku suka arahnya dari atas sana. Coba kulihat. Wah, baunya dari arah sini. Tak hanya muncul. Cepat leparkan talinya. Iya. Aduh, kenapa aku tidak bisa gerak? Apa tarik-tariknya? Ternyata naganya mumil. Ya, gede. Kepat lepaskan aku. Tidak akan aku lepaskan. Nanti kau akan ku lepaskan setelah aku berhasil membuat daratan. Hore, akhirnya daratannya jadi. Daratan itu akan aku beri nama Pulau Samosir. Lalu bagaimana kita ke tanah? Kita akan menggunakan ulos sebagai perahu. Bagaimana dengan naganya? Oh iya, lupa. Nah, sekarang kamu bebas. Terima kasih, Dewi. Kalau boleh saya tahu, bau wangi apa yang saya hirup kala itu? Oh, itu bau siriang kukunya. Aku sengaja memancingmu keluar dari danau dengan baunya. Ya sudah, sekarang kami akan pergi ke pulau itu. Selamat tinggal dan jangan ganggu kami lagi ya. Akhirnya, Dewi Dea Parujar hidup dengan Tena di Pulau Samosir. Lalu bagaimana nasib naganya? Mulai jadi nabolon, memberinya kehormatan karena telah membantunya. Dia diberi kuasa menjaga kehidupan bumi dari dalam tanah. Jadi si naga ditempatkan di dasar danau, tapi masuk lagi ke dalam tanah. Serem amat, di sana kan gelap. Iya, tapi si naga kan sudah terbiasa hidup di dalam tanah. Dia lebih suka di sana. Nah, anak-anak, begitulah cerita soal siri dan menginang di bantuan. Apakah kalian suka ceritanya? Wah, bagus om. Kapan-kapan cerita lagi ya? Ya sudah, sekarang kita makan martabaknya. Loh, kok ini hilang? Aku dengerin cerita sambil makan om. Maaf ya, kalian sih lupa ngemil. Kalah sendiri, jadi abis deh. Ii, Mona, pasti gitu deh. Om sudah tahu ini bakal terjadi. Ini, pengucok tadi menyembunyikan martabak yang lain. Ayo, sekarang kalian makan. Tapi, jangan kasih Mona. Adik! Sampai jumpa.